termasuk dalam hadis ini bahayanya teman karib yang jelek dengan sebab Abu Talib punya teman yang buruk Abu Jahal dan Abdullah Ibn Umayyah menyebabkan dia tidak mau mengucapkan kalimat La ilahi Allah padahal dia tidak mengucapkan waktu itu cuman didaulih oleh temannya ini Atar Ghubu Amilati Abdul Muttalib bahkan putranya Ali Ibn Abi Talib ketika bertanya kepada ayahnya Wai ayahku bagaimana pendapat anda tentang agama keponakanmu ini agama Muhammad SAW kata Abu Talib wai ayahku ikuti agama dari anak pamanmu ikuti agama Muhammad berjuanglah bersamanya karena tidak agama yang paling baik kecuali agama yang dibawa keponakan ku Muhammad Ibn Abdillah jadi Abu Talib sudah mengakui kalau agama terbaik agama yang mengantarkan ke surga itu adalah agama Islam tahu dia mengapa tidak mau mengucapkan La ilahi Allah karena gengsi tadi karena kesombongan keangkuan dan juga karena teman-teman yang buruk sekaligus takut kehilangan pengikut karena dia sebagai panutan agama Abdul Muttalib terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!